Intro Sementara itu Bupati Banjar, Saidi Mansur memimpin peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Momentum ini untuk mengingat kembali dan meneladani peran para kiai dan santri dalam perjuangan melawan bangsa asing. Upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Banjar diikuti Banser, GP Ansor, PMII, IPPNO, IPNU, dan perwakilan para santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Banjar di antaranya Ponpes Hidayatullah, Darussalam, dan Ponpes Iqdamul Uluf. Tahun ini Hari Santri Nasional mengangkat tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan dengan maksud santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Mengasosiasikan santri hanya dekat di bidang keagamaan saja tidaklah tepat karena sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian beraneka ragam, bahkan menjadi pemimpin negara. Dan pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi dalam mengisi pembangunan. Inilah salah satu pesan dari Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Khomas dibacakan Bupati Banjar. Pertama-tama bersama Kurita Daerah dan Peribadi mencapkan hari santri tahun 2022. Tadi berkesempatan membacakan Sambutan Pak Menteri Agama di dalamnya tentu mengenang jasa-jasa pahlawan keikut sertaan para santri, para alim ulama, para tokoh agama begitu besar dalam kemerdekaan. Mereka mempunyai gerakan rasa kebersamaan di dalam santri sehingga kemerdekaan bisa direbut di zaman di beberapa masa baik di Belanda maupun juga beberapa sehingga Indonesia menuju kemerdekaan pada waktu itu. Mula-mula dengan ada event ini ada penerbangan standnya juga itu mereka akan saling belajar, saling melengkapi dengan harapan walaupun ke depan ada peningkatan lebih baik jadi keadaan sekedar acara juga ada nilai positif yang kepanjang yang kita harapkan dan ini juga memang harinya hari lainnya para santri ya kalau keadaan kita kan mungkin mereka juga agak pada begitu meriah untuk melakukkan kegiatan ini namun kemudahan dengan kebersamaan ini kita saling menguatkan tetap aja semangat dengan kondisi apapun pada saat itu kita dorong penetapan 22 Oktober sebagai hari santri nasional merujuk pada tercetusnya revolusi jihad yang berisi patwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ahmad Ramadhani Banjar TV Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe ya